Setelah ditahan, pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim, Poldri. Panji menjalani pemeriksaan lanjutan langsung dari rutan Bareskrim, tempatnya menjalani penahanan saat ini. Ini jadi pemeriksaan perdana usai Panji ditetapkan jadi tersangka dugaan penodaan agama dan ditahan. Selain dugaan penodaan agama, polisi juga akan mengembangkan kasus ini pada dugaan tindak pidana lain, yakni praktik pencucian uang yang diduga dilakukan Panji Gumilang di pondok pesantren Al Zaitun. Jurnalis Kompas TV, Feth Rizka Ananda di Bareskrim, Poldri akan melaporkan perkembangan lanjutan penyidikan Panji Gumilang. Rizka, hari ini penyidik kembali memeriksa Panji Gumilang. Fokusnya apa untuk pemeriksaan yang berlangsung hari ini? Ya, betul, Paskalis dan juga Saudara, siang ini dari penyidik Bareskrim, Poldri rencananya akan kembali memeriksa Panji Gumilang. Pimpinan dari pondok pesantren Al Zaitun ini terkait dengan dugaan tindak pidana penistahan agama. Namun tidak hanya tindak pidana penistahan agama yang hanya menjerat dari Panji Gumilang, tapi juga ada tindak pidana lainnya, yakni tindak pidana pencucian uang. Kalau misalkan kita mengutip ataupun melihat bagaimana konferensi pers yang kemarin dilakukan oleh Kepolisian ini telah menetapkan Panji Gumilang ini sebagai tersangka, ini kemudian langsung dilakukan penahanan. Artinya memang Panji Gumilang ini dirasa ataupun dinilai begitu oleh dari penyidik Kepolisian ini bahwa tidak kooperatif begitu ya. Bagaimana kalau misalkan kita melihat beberapa waktu lalu pada tanggal 27 Juli, Panji Gumilang ini dipanggil oleh Kepolisian untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Namun memang Panji Gumilang ini mangkir, tidak hadir dengan alasan sakit. Kalau misalkan kepada penyidik Kepolisian ini dari kuasa hukum Panji Gumilang ini mengatakan bahwa kliennya ini mengalami sakit demam dan kemudian mengirimkan berupa surat keterangan dokter sakit begitu kepada penyidik Baris Kempori. Namun di keterangan lainnya juga ini dari kuasa hukum Panji Gumilang mengatakan bahwa kliennya ini tengah mengalami patah tulang. Kemudian hal inilah yang kemudian polisi menilai bahwa Panji Gumilang ini tidak kooperatif begitu ya bagaimana kemudian polisi mencoba untuk meminta keaksahan terkait dengan surat sakit yang disertakan oleh Panji Gumilang. Tidak hanya dinilai tidak kooperatif namun Panji Gumilang ini juga terjerat tindak pidana lainnya yakni TPPU di mana sejauh ini kepolisian ini akan memeriksa enam saksi dua di antaranya ini merupakan anak dari Panji Gumilang. Dua anak dari Panji Gumilang ini juga dipanggil ataupun dikirimkan surat panggilan oleh kepolisian namun kemarin kami ketahui terakhir informasinya ini juga tidak hadir. Kemudian bagaimana polisi kemudian mengatakan apabila dua anak dari Panji Gumilang tidak hadir maka polisi juga akan segera menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyelidikan artinya akan kemudian dilakukan gelar perkara dan kemudian akan ditetapkan tersangka. Nah inilah yang kemudian akan dicari tahu oleh kepolisian pada hari ini bagaimana kemudian tidak hanya kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang namun bagaimana kemudian perkembangan kasus ini kemudian kepada ranah tindak pidana pencucian uang dan juga penyalahgunaan biaya zakat begitu ya terhadap anak-anak yang berada di Pondok Ponsantren Al-Zaitun. Bapak sekalis. Nah ini Fetriska sebenarnya kuasa hukum Panji sebelumnya juga bilang akan mengajukan penangguhan penahanan. Nah bagaimana prosesnya lalu bagaimana kemungkinan penangguhan penahanan ini akan dikabulkan oleh polisi? Ya benar pas kalis kuasa hukum dari Panji Gumilang yakni Hendra Effendi ini mengatakan bahwa akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya dengan alasan yakni alasan kemanusiaan di mana Panji Gumilang ini diketahui sudah memasuki usia lanjut yakni 77 tahun dan kemudian memiliki riwayat penyakit tertentu. Nah inilah yang kemudian menjadi dasar dari tim kuasa hukum Panji Gumilang ini untuk mengajukan penangguhan penahanan. Namun sejauh ini dari kepolisian ini belum menerima begitu ya terkait penangguhan penahanan terhadap Panji Gumilang sehingga memang kalau misalkan kita lihat lagi bagaimana kepolisian kemudian menetapkan penahanan terhadap Panji Gumilang yakni alasannya adalah dimilai tidak kooperatif ataupun menghambat terkait adanya penyidikan yang perkara yang sedang dijalannya saat ini. Nah inilah yang kemudian bagaimana kepolisian melihat apakah alasan ataupun dasar dari kuasa hukum Panji Gumilang ini yakni Hendra Effendi ini apakah bisa diterima oleh kepolisian. Kemudian polisi ini juga melihat Panji Gumilang bagaimana kemudian tidak konsisten begitu ya terkait dengan surat sakit yang tidak apsah begitu dinilai oleh kepolisian dan juga kemudian keterangan yang berbeda yang disampaikan oleh tim penasehat hukum inilah yang kemudian apakah akan dinilai oleh kepolisian bagaimana kemudian penangguhan ini apakah akan diterima. Saat ini memang Panji Gumilang ini sudah dua hari begitu ya menjalani penahanan di baris tim Polri dan kemudian juga tetap paralel begitu menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus tindakan penistan agama dan juga kasus tindak pidana pencucian uang. yang kemudian artinya dalam 20 hari ke depan artinya masih 18 hari lagi Panji Gumilang ini masih akan dalam penahanan kepolisian untuk dapat lebih intensif dan juga efektif terkait dengan menjalani pemeriksaan yang ia sedang jalani di baris tim Polri. Paskalis. Baik, terima kasih Feth Rizka Ananda melaporkan langsung dari Baris Krim Polri.